Saya kena kesenyataan, jadi di tahun 6 bulan itu ada masyarakat Sulawesi karena mengalami hal tragis mengenai tentang pengantin dimana kursi juran antara dua keluarga karena, maaf, mungkin dalam latar belakang miskin, area yang kaya akhirnya ada terjadi insiden yang didinginkan yaitu terjadi pembunuhan jadi CCTV ini, CCTV yang nama perannya jadi CCTV ini, dia dijanjikan pendidikai sama seorang laki bernama Jamal 5 tahun namanya, dia dijanjikan tapi tidak pernah dikunduk di depati akhirnya CCTV pernah dianggap jelas sama orang tuanya akhirnya, 5 tahun kemudian, si laki datang tanpa sengaja ketemu di pinggiran pantai akhirnya mereka bermaksud untuk menikah tidak lama kemudian, si laki ini dikunduk ternyata si ibu dan laki-laki ini tidak menyentuhnya dengan meningkatkan anaknya dan seorang gadis akhirnya, si perempuannya dibunuh, digantung di tengah utama dengan menggunakan gaun pengantin jadi, film ini sebenarnya banyak orang mengatakan film ini bernyawa bernyawa, karena sudah dua korban yang telah meninggal, dari nyata saya tidak boleh sebut namanya siapa jadi, dua korban yang meninggal dunia saya tidak buat-buat ceritanya yang menyata terus, saya mengangkat ini film karena pertama dari amanah keluarganya si wanita ini beliau ingin mengangkat kisah kakeknya dulu seperti apa jalan ceritanya kenapa bisa terjadi seperti ini jadi, apa saya mengisahkan film ini biar masyarakat luas bisa melihat bahwa untuk dalamkan pernikahan jangan bersulit tapi dimudahkan dimudahkan biar tidak ada yang terjadi sama jenisnya seperti ini cukup kejadian SETI kita jadikan pelajaran kenapa dia bisa dibunuh kenapa dia harus mengalami yang tragis seperti ini jadi, kayaknya cukup berarti ini film horor ya? sebenarnya drama misteri oh, drama misteri kalau horor kan identik dengan hal yang seram kalau ini kita drama misteri jadi ada kisah yang kita perlihatkan ke masyarakat bahwa tidak selamanya horor ini identik dengan hal yang seram tetapi ada story, horor atau misteri yang bisa kita buat dalam kemasan yang berbeda kisahnya tahun berapa ini? tahun 1960 nah, cuman filmnya saya saya buat itu di tahun 90-an karena properti yang sulit kita dapat di tahun 60 sama senggung pada 90 masih bisa dapat tapi kalau tahun 60 kami sulit dapat properti nya maka kita berpartisimasi dan uang sampah pada lupanya kreativitas anak makasar bisa disini disini, 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 disini semua ada luar pada lupanya untuk genre-genre-genre yang memang lagi digunati oleh para penonton di skala nasional ya jadi kalau genre-genre nya ini adalah horor ternyata botinya bisa digenrekan ke horor bukan cuma botinya seri yang warna yang di dalam komedi ini mungkin lebih ke horor yang kita tahu, horornya lagi nyaterin juga di persilakan memasuki ruangan teater karena secara nasional juga dengan adik dan penamat alian di mana secara horor komedi juga ternyata lagi digunati sekali secara nasional di dunia yang bisa ditangkap oleh teman-teman semua sehingga kami melihat aktivitas ini tidak berarti ini bisa menambah lagi nilai-nilai dan menambah gaya saing kita di industri kreatif terkosos subjektor film karena ini merupakan salah satu subsektor paling memiliki kontribusi yang terampai ada di 17 subsektor yang telah berpartisipasi membuat 3 subsektor lainnya yaitu Kugimer, Fasion, dan Gria jadi ini dengan kita memang di Makassar kita berharap seluruh warga seluruh selesai selatan yang ada di Makassar ini hadir semua nanti mulai rusak untuk dihadir 3 subsektor misalkan kita namanya sekali lagi lingkungannya itu harus hadir dari kita sendiri sebagai warga kota Makassar karena selalu ini menceritakan kalipan lokal kita sebagai institus Makassar terakhir yang berlaku terakhir 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 terakhir